Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban Baikannya ini ada yang bertanya tentang hukum rajam Katanya dikatakan bahwa hukum rajam itu secara tekstual pernah ada di dalam Al-Quran Tapi dihapus Namun hukumnya tetap diperlakukan Apa benar denikian siapa yang berhak menghapusnya Itu memang ada di pembahasan nasih dan mansuh Al-Nasih wal-Mansuh itu dari jenis ilmu ada kaitannya dengan ilmu-ilmu Al-Quran Dan ada kaitannya dengan ilmu-ilmu hadith Dan ada kaitannya dengan ilmu fikir Yang diantara bentuk nasih dan mansuh Ada yang terhapus terhapus secara lafadnya bukan pada hukumnya Dan para ulama kalau berbicara tentang yang terhapus atau yang tidak terhapus Itu semuanya berdasarkan dalil Jadi kalau bertanya siapa yang menghapusnya Jawabannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kami hapus dari ayat Atau kami tinggalkan Atau kami akan datangkan yang lebih baik darinya Atau semisal dengannya Itulah kaitan di dalam Al-Nasih wal-Mansuh Dan benar ya terkait dengan masalah hukum rajab Memang dulu ada tekstnya dalam Al-Quran Disebutkan di sebagian hadith Tekstnya itu Laki-laki dan perempuan yang berzina Apabila keduanya berzina Maka rajamlah keduanya Secara pasti Jadi itu hukum Kemudian terhapus secara lafad Namun maknanya tetap berlaku Karena Nabi SAW melaksanakan hukum rajab Dan imam empat juga Para khulafah Rasidin juga melaksanakan hukum rajab Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah ulama Bahkan yang mengingkari hukum rajab itu Hanya berasal dari golongan Ahlul Bida Dari kalangan Khawarid dan Mu'tazila Iya Dan di masa ini Itu menjadi Bahan olah-olahkan kaum munafikin Dari kalangan Orang-orang liberal Orang-orang yang talis dan yang semisal dengannya Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!